bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya budwi di pembelajaran fisika nah untuk video kali ini saya akan membahas tentang gelombang mekanik ya nah sebelum masuk materi mungkin teman-teman sudah pernah melihat bahwa pada saat kita melempar batu ke dalam air maka di dalam air tersebut akan timbul pola-pola gelombang permukaan air seperti yang ada pada gambar seperti ini nah benarnya apa sih gelombang itu oke mari kita langsung lanjut ke materi yaitu tentang gelombang mekanik selamat menikmati pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gelombang mekanik ya oke untuk kompetensi dasar yang akan kita capai disini itu menganalisis karakteristik gelombang mekanik nah untuk gelombang itu sendiri ya kita bisa klasifikasikan menjadi tiga jenis yang pertama adalah berdasarkan arah getarnya gelombang itu dibagi menjadi dua ya yang pertama adalah gelombang transversal dan yang kedua adalah gelombang longitudinal nah untuk gelombang transversal itu sendiri adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah perambatannya sedangkan gelombang longitudinal itu arah getarnya itu sejajar dengan arah perambatannya nah kemudian yang kedua kita bisa klasifikasikan gelombang itu berdasarkan amplitude nya nah berdasarkan amplitude nya gelombang dibagi menjadi dua yang pertama adalah gelombang berjalan yang kedua adalah gelombang stasioner nah untuk gelombang berjalan itu sendiri dia memiliki amplitude yang ketat sedangkan untuk gelombang stasioner dia amplitude nya berubah-ubah nah untuk gelombang berjalan dan gelombang stasioner ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya nah untuk video kali ini kita akan membahas gelombang berdasarkan medium perambatannya ya di mana berdasarkan mediumnya gelombang itu dibagi menjadi dua yang pertama adalah gelombang elektromagnetik di mana di gelombang elektromagnetik sini gelombang tidak memerlukan medium contohnya adalah gelombang cahaya dan gelombang radio kemudian yang kedua adalah gelombang mekanik nah disini nih kita akan bahas tentang gelombang mekanik contohnya ada gelombang tali dan gelombang permuka air ya kemudian ada juga gelombang bumi dan gelombang lingki nah dari kedua gelombang ini gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik ini untuk gelombang elektromagnetik kita akan bahas setelah gelombang berjalan nah ini beda bab ada satu bab tersendiri ya nanti yang dibahas adalah gelombang cahaya nah kita langsung masuk ke gelombang mekanik nah untuk karakteristik dari gelombang mekanik itu sendiri kita bisa analisis berdasarkan gambar dari suatu gelombang mekanik di sini ada gelombang transversal ya di mana di sumbu y di sini ada ampetodo kemudian di sumbu x di sini ada waktu ya nah kemudian kita analisis nah kalau misalnya kita lihat di sini karakteristik dari gelombang mekanik nah yang pertama kita akan bahas tentang amplitude ya nah untuk amplitude itu adalah nah untuk amplitude itu adalah nilai mutlak simpangan terbesar nah di sini adalah contohnya ada bb aksen atau dbd aksen nah di sini ya nah simpangan terjauhnya nah kita tarik dari sumbu x sini ya dari sumbu x kita tarik ke atas ke sumbu y di sini ada di puncak bukit nah di sini ada b dan b aksen ini adalah amplitude kemudian jika kita tarik dari sumbu x ke arah sumbu y negatif di sini juga ada yaitu dari d ke d aksen ini juga merupakan amplitude ya nah untuk amplitude berarti adalah simpangan terbesar ya nah untuk karakteristik yang kedua yaitu tentang panjang gelombang ya nah untuk panjang gelombang atau lambda di sini didefinisikan sebagai satu bukit dan satu lembah nah untuk satu panjang gelombang di sini yaitu dari a ke e yaitu a b c d e nah ini adalah satu gelombang atau dari b ke b ke f nah disini ya dari puncak sini dari b kemudian ke f ini juga merupakan satu panjang gelombang nah kalau kita bisa lihat disini itu ada satu bukit kemudian satu lembah ini satu panjang gelombang kemudian ini juga ada lagi satu bukit satu lembah nah di gambar ini berarti ada dua lambda ya dimana kalau lambdanya itu 10 meter berarti dari a ke i disini panjangnya adalah ada 20 meter dimana ada dua lambda atau n nya itu sama dengan dua jumlah panjang gelombangnya nah yang ketiga karakteristik yang perlu kita ketahui adalah tentang periode gelombang nah untuk periode ini satuannya second ya menunjukkan waktu yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang ya nah jadi kalau disini t nya itu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang ya jadi ini tadi kan satu panjang gelombang dari a ke e nah dari a ke e itu dia butuh waktu berapa nah disini kita lihat bahwa disini itu butuh waktu satu second seperti itu ya untuk yang keempat karakteristik dari gelombang mekanik yaitu tentang frekuensi nah untuk definisi dari frekuensi itu sendiri adalah banyaknya satu gelombang tiap detik nah jadi banyaknya satu gelombang tiap detik nah jadi untuk n nya itu banyaknya satu gelombang nah ini n nya ada satu kemudian t nya juga satu sehingga kita peroleh satu hertz seperti itu nah kemudian ada yang namanya fase gelombang nah ini untuk fase gelombang ya nah fase gelombang itu adalah keadaan getaran suatu benda yang berkaitan dengan arah getar dan simpangannya yaitu kalau kita ambil contoh disini itu B se-fase dengan F ya jadi B itu se-fase dengan F kemudian ada juga D itu se-fase dengan H D se-fase dengan H D se-fase dengan H nah kemudian ada juga A itu se-fase dengan E kemudian C itu se-fase dengan G seperti itu contohnya nah untuk karakteristik gelombang yang terakhir yaitu ada cepat rambat gelombang ya yaitu V sama dengan lambda kali F ya jadi ini merupakan kecepatan perambatan suatu gelombang yaitu lambda kali F ya panjang gelombang dikalikan frekuensi satuannya meter per second seperti itu ini merupakan karakteristik karakteristik dari gelombang mekanik yang nantinya akan kita lanjutkan ke gelombang gelombang yang selanjutnya nah untuk contoh soal pada permukaan sebuah danau terdapat dua buah gabus yang terpisah satu dengan yang lainnya sejauh 60 cm keduanya naik turun bersama permukaan air dengan frekuensi dua getaran per second jika salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang sedangkan diantara kedua gabus tersebut terdapat satu bukit gelombang tentukan cepat rampat gelombang pada permukaan danau nah mari kita analisis bersama-sama jadi dua gabus tersebut terpisah berada pada dua getaran per second berarti dia ada dua panjang gelombang disini karena dua getaran per second frekuensinya nah kemudian gabus A dan gabus B itu yang pertama gabus A itu berada di puncak gelombang dan gabus B itu terpisah satu bukit gelombang seperti ini ya nah sehingga kita bisa tentukan untuk jaraknya ini sejauh 60 cm nah jaraknya itu jauh 60 cm nah jadi dari A ke B ini kalau kita hitung itu ada satu setengah panjang gelombang ya karena dari A kemudian dari puncak A sini kemudian sampai sini itu satu panjang gelombang maka ini sampai ke B itu berarti setengah sehingga panjang A B itu sama dengan 3 per 2 lambda nah dari sini kita peroleh bahwa lambda itu 40 cm seperti itu ya nah dari sini kita bisa mencari kecepatan rambat gelombang ya dimana rumus V nya tadi seperti yang ada di depan tadi V adalah lambda kali F sehingga kita peroleh 40 kali 2 hertz maka ditoleh 80 sehingga ini hasilnya adalah 80 cm per sekon ya nah kecepatannya adalah 80 cm per sekon terima kasih atas perhatiannya semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat wassalam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh kecuali kecuali